Lembaga Reti kan kemarin baru mengeluarkan bahwa BUMN makin baik. Rasio hutang itu maksimal kalau bisa di 45 persen. Alhamdulillah kita sudah menurunkan dari 39 ke 35 persen. Modal yang ada di BUMN itu kurang lebih 4.400 triliun, tetapi dengan total hutang 1.573. Jadi sehat gitu di dunia usaha, itu biasanya justru kebalik. 60 persen itu hutang, 40 persen modal. Ini kita 35 persen hutang, 65 persen modal. Dikonusi banyak hutang-banyak hutang, ya ada kalau dilihat hanya hutangnya, 1.500. Tetapi kalau modalnya 4.400, ya kan mestinya ini sesuatu yang baik. Dan penurunan 4 persen rasio hutang itu ya tidak mudah. Nah, kita apa sih kenapa bisa melakukan itu? Karena tadi efisiensi, transparasi, profesionalisme, ya. Dan juga yang terpenting perubahan bisnis model. Karena pasca COVID ini semua berubah bisnis model. Nah, ini kan di dunia bisnis biasa terjadi. Terima kasih.